Anda masih bersama saya, Nikian Pratiwi, di seputar Banung Raih Malam. Pembersa bagi-bagi sembako dan sejumlah uang keluarga saat kampanye, seorang calon legislatif Cianjur difonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Kami Sore. Sidang putusan memfonis terdakwa 60-an kurungan dengan masa percobaan 1 tahun dan denda 5 juta rupiah. Dalam pembacaan sidang putusan perkara pidana pemilu di Pengadilan Negeri Cianjur, Kami Sore, Ketua Majelis Hakim memfonis terdakwa AA, caleg yang sengaja membagikan sembako dan sejumlah uang kepada warga saat berkampanye. Caleg DPRD dari Partai Nasdem Cianjur ini difonis 6 bulan kurungan dengan masa percobaan 1 tahun dan denda 5 juta rupiah. Fonis Majelis Hakim setelah mempelajari pelimpahan berkas dan alat bukti dari Gakumdu, bahwa seluci anjur, keterangan saksi-saksi dan ahli, pembelaan terdakwa, serta keyakinan hakim. Menurut kuasa hukum terdakwa, pihaknya diberi waktu 3 hari untuk mempelajari terlebih dahulu salinan putusan hakim akan berupaya banding atau menerima secara utuh putusan tersebut. P yang mengatakan ada ajakan dari bu hati untuk mengajak memilih. Langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kan, pembelaan polisi ini gimana? Kita pikir-pikir ya, tapi tadi juga pembelaan kita bahwa saweran itu oleh hakim diterima, itu bukan merupakan politik uangnya. Karena itu bisa dikompersi dalam undang-undang pemiru dan PKPU, itu bisa dikompersi dalam rupiah maksimal 60 ribu, itu dibenarkan. Tapi yang sembako ini dianggap sebagai dilarang. Walaupun saksi Hilman, ketua KPU, itu menyatakan dalam aturan mungkin di KPU itu tidak tegas ya. Sedangkan anggota bawaslu Cianjur, Tatang Sumarna mengatakan, putusan fonis perkara pemilu legislatif ini akan ditindak lanjuti ke KPUD Cianjur, jika dalam waktu 3 hari pihak caleg tidak mengajukan banding. Hal ini akan mengubah daftar calon tetap legislatif. Ya, jadi memang peristiwa ini sudah melalui proses yang panjang, jadi tidak semata-mata langsung diajukan ke pengadilan. Ini sudah melalui proses di bawaslu. Kami di bawaslu bersama seluruh pimpinan bawaslu sudah menyatakan bahwa peristiwa ini melanggar ketentuan pasal 521 ayat 1 Undang-Undang 7 2017. Kemudian ini juga disepakati oleh Senrega Kumru yang akhirnya sampai di pengadilan. Hari ini kesimpulan kami di bawaslu dikuatkan oleh pengadilan Negeri Cianjur dengan ponis yang tadi sudah dibacakan. Kalau seperti itu, ini selanjutnya cara gini. Hari Setiawan, Bandung TV